Akibat diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru pada Jumat petang kemarin, tiga kendaraan truk di Lumajang terjebak di seberang sungai. Akibatnya para supir harus menginap di tepi sungai. Satu alat berat diterjunkan untuk membenahi jalan truk yang rusak pada Sabtu pagi. Ketiga truk ini terjebak banjir lahar Semeru di Sungai Rejali, desa Bagu, Kecamatan Pasirian. Cek dam yang biasa mereka gunakan untuk melintas dipenuhi banjir lahar. Satu alat berat diterjunkan untuk membenahi jalan agar bisa dilintasi kendaraan tersebut. Sabtu pagi akhirnya proses pembenahan jalan alternatif ini bisa dilalui. Menurut para sopir, mereka terjebak di seberang sungai setelah banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang kawasan tersebut. Depit air yang cukup besar membuat mereka tidak mau ambil resiko. Mereka harus bertahan di seberang sungai dan menginap hingga pagi hari. Selain membuat tiga truk terjebak, banjir lahar Semeru ini juga membuat aktivitas warga setempat terganggu. Warga yang hendak pergi ke ladang tidak bisa menggunakan motor karena arus lahar yang masih deras. Yogi Nugroho, JTP